DAD? Film yang dirilis pada tahun 1993 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunil Seti, Saif Ali Khan, Madu, Kiran Kumar, Reza Murad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang hakim yang mengadili seorang terdakwa karena kasus kemerkawasan. Merasa teterima, dia membalaskan dendam dan menculik istri hakim. Namun, dia mengembalikan istrinya dalam keadaan hamil yang membuat hakim marah. Saat anak-anaknya tumbuh dewasa, mereka mendapatkan kejutan di luar nurul sehingga terjadi pertumpahan darah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali oleh suasana di dalam persidangan. Seorang hakim bernama Verma menghadapi seorang terdakwa bernama Sankar Yogi. Diketahui jika Verma pernah menjadi pengacara Yogi, tapi sekarang harus menjatuhkan hukuman terhadapnya. Yogi mengaku tidak bersalah, namun Verma memutuskan dia bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Di saat itulah, Yogi bersumpah akan membalaskan ketidakadilan dan penghinaan ini. Verma memiliki istri bernama Urmila dan dua putranya yaitu Kunal dan Karan. Sementara itu, Yogi telah selesai menjalani masa hukumannya dan dibebaskan dari penjara. Dia senang dan berniat membalaskan dendam terhadap hakim Verma dan keluarganya. Terlihat, di kediaman Verma sedang diadakan pesta ulang tahun Karan. Tiba-tiba, sekelompok orang suruhan Yogi menculik Urmila. Dia menghubungi Verma dan mengatakan jika dia menuntut balas dendam atas perlakuan Verma kepadanya. Yogi pun mengingatkan kembali mengenai hukuman yang dia terima atas kasus yang tak pernah dia lakukan. Yogi menjelaskan jika dia akan menunjukkan kepada Verma arti dari sebuah pemerkawasan. Dan dia pun mengancam akan melakukan itu kepada Urmila. Tiba-tiba, Urmila utah uger di hadapan Yogi. Urmila memohon agar Yogi membebaskannya karena diketahui jika saat ini dia tengah hamil. Yogi bertanya apakah Verma tahu mengenai hal ini. Urmila pun menjelaskan jika tak ada yang tahu karena rencananya dia akan mengumumkan kehamilannya itu di acara ulang tahun anaknya. Yogi merasa puas karena dia tak perlu repot-repot menyentuh Urmila. Dan dia berniat memanfaatkan kehamilan Urmila untuk menghancurkan Verma. Delapan bulan pun berlalu, Verma masih belum bisa menemukan istrinya. Bahkan kepolisian pun angkat tangan menangani kasus ini. Tiba-tiba, dia dihubungi Urmila yang mengajaknya bertemu. Verma tiba di kuil dengan semangat. Namun senyumannya berubah seketika, ketika melihat perut Urmila yang membuncit. Verma tak terima dan menganggap Urmila hamidun oleh Yogi. Urmila mencoba menjelaskan jika itu adalah anaknya bersama Verma. Namun, Verma sudah termakan amarah dan mengutuk Urmila untuk menjauh darinya. Verma kembali ke rumah dan mengungkapkan kepada anak-anaknya jika Urmila telah tewas. Tiba-tiba, Verma terkena serangan jantung dadakan yang membuat kakinya lumpuh. Akhirnya, Urmila pun melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Tina. Yogi sangat senang karena dia berencana menggunakan Tina untuk menghancurkan Verma dan keluarganya. 17 tahun pun berlalu, Verma selalu dihantui oleh rasa kesepian. Namun, anak-anaknya kini tumbuh menjadi pria dewasa. Kunal mengambil alih perusahaan Verma. Dia memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin. Sedangkan, Karan tumbuh sebagai pria yang someah dan rendah hati. Suatu hari, asistennya yang bernama prakas memberitahukan jika para pekerja berdemo di depan pabriknya. Katanya, mereka meminta keadilan dan kenaikan upah. Kunal pun tiba dan menjelaskan jika dia tak akan menaikan upah. Namun, sebagai gantinya, dia berencana memberikan bonus tahunan sebesar 40%. Mendengar itu, semua karyawannya pun senang. Kunal lalu memanggil terduga provokator bernama Viru. Di sana, Viru meminta maaf atas kelakuannya. Namun, Kunal yang kesal langsung memecat Viru. Karan menegur Kunal yang dia rasa terlalu sadis mengambil keputusan. Kunal menjelaskan jika dia mengetahui karakter Viru yang akan selalu menjadi provokator. Dan benar saja, di luar, Viru kembali menghasus teman-temannya untuk meminta keadilan kepada Kunal. Viru tak terima jika dirinya dipecat begitu saja. Namun, teman-temannya tak ada yang mau membantunya. Karena mereka sudah cukup puas dengan bonus yang akan diberikan oleh Kunal. Kerusuhan pun terjadi dan Kunal menghubungi kepolisian untuk menangkap Viru. Karan menyusul Viru ke kantor polisi. Karan berkata jika dia diperintahkan oleh Kunal untuk membebaskan Viru. Namun, Viru tak percaya karena dia sangat paham sifat Kunal. Karan lalu meminta maaf atas nama Kunal dan dia mengantarkan Viru pulang. Di sana, dia melihat seorang gadis yang pandai menari dan langsung tertarik kepadanya. Singkat cerita, Karan pun pulang dan Kunal menegurnya. Kunal mengetahui jika Karan telah membebaskan Viru, namun dia tidak marah. Tiba-tiba, Kunal mencium bau naga di mulut Karan. Kunal bertanya sejak kapan Karan mengenal alkohol, padahal di keluarganya tak ada yang pernah menyentuh minuman keras. Karan menjawab sejak dia menyukai seorang gadis. Suatu hari, Yogi mendatangi Kunal untuk membeberkan rahasi ayahnya. Yogi berkata jika Kunal memiliki seorang adik perempuan. Namun, Kunal tak mau mempercayainya karena yang dia tahu jika dia hanya mempunyai satu adik laki-laki. Yogi menantang Kunal untuk menanyakan semua kebenarannya kepada Verma. Serta, kejadian di mana saat Urmila dibuang begitu saja oleh Verma. Kunal merasa ayahnya dihina dan dia pun menghajar Yogi. Setelah itu, Kunal mendatangi ayahnya untuk klarifikasi. Namun, Verma mengelak dan menjelaskan jika Kunal hanya memiliki Karan sebagai adiknya. Kunal lebih percaya kepada ayahnya dan menganggap Yogi hanya ingin menjatuhkan bisnisnya saja. Di sisi lain, Karan kembali ke kampung tempat Piru tinggal. Di sana, dia terus mendekati gadis yang diketahui bernama Sima. Tak disangka, ternyata Sima adik kandung Piru. Kecantikan Sima tak hanya memikat hati Karan. Namun, seorang pria yang bernama Robert juga memendam perasaan yang dalam terhadap Sima. Diketahui, Robert adalah orang terdekat Sima karena mereka selalu tampil menari bersama. Namun, hari itu, Robert tak datang dan Viru berusaha mencari peran pengganti. Di saat itulah, Karan datang dan menawarkan diri untuk menggantikan peran Robert. Penampilan mereka sangat memukau dan saat itulah Karan menyatakan cintanya kepada Sima. Di sisi lain, Robert muncul. Dia merasa cemburu melihat Sima bersama dengan Karan. Karan tiba di kantor dan Kunal memerahinya. Dia marah karena Karan melupakan kewajibannya untuk menjalankan bisnisnya. Karan pun berkata jika dia akan membuka perusahaan baru di bidang musik. Dia ingin agar Kunal membantunya untuk mendirikan perusahaannya. Kunal merasa ada yang tak beres dengan adiknya itu. Yang akhirnya, dia pun mengutus prakas untuk membuntuti Karan. Kala itu, Yogi kembali menghubungi Kunal dan menanyakan apakah Kunal sudah tahu kebenarannya. Kunal masih mengira jika Yogi hanya ingin menjatuhkan bisnisnya. Kunal pun mengancam Yogi jika dia akan melaporkannya kepada polisi. Namun, Yogi tak panik. Dia menjelaskan bahwa bukti itu akan segera dikirim kepada Kunal. Sementara itu, Robit menghasut Piru dengan mengatakan jika Karan hanya akan memanfaatkan Sima. Robit takut jika Sima akan terluka karena perlakuan Karan. Tiba-tiba, Karan muncul. Dia menjelaskan jika dirinya tulus mencintai Sima. Bahkan dia berjanji di depan semua orang jika dia akan selalu mencintai Sima. Prakas yang melihat itu langsung melaporkan kepada Kunal. Prakas pun berkata jika itulah yang dinamakan cinta sejati. Namun Kunal selalu menganggap jika Karan adalah bocil yang belum memahami arti kehidupan. Kunal khawatir jika Piru akan menggunakan Kunal untuk membalas dendam. Kunal pun mempunyai ide untuk merayakan ulang tahun Karan dan membuat kejutan di sana. Singkat cerita, acara ulang tahun Karan digelar. Di sana Kunal menghadirkan Sima dan Piru. Kunal habis-habisan menghina Sima dan Piru di depan para tamu. Dia membeberkan jika Sima dan Piru berasal dari lingkungan orang miskin dan Sima adalah pelacir. Kunal sengaja mengundang Sima untuk membuktikan jika seorang penari tak pantas mendapatkan Karan. Mendengar hal itu, Karan kesal dan dia pun kembali membuktikan cintanya kepada Sima di depan semua orang. Karan berkata jika dia akan menikahi Sima dan meninggalkan keluarganya yang dianggap toksik. Karan dibutakan oleh cinta, bahkan dia tak menghiraukan ayahnya. Kunal amuk-amukan dan dia tersengaja melihat sebuah gulungan film dibalik tumpukan kado. Saat diputar, dia pun terkejut melihat cuplikan ibunya dan seorang anak perempuan. Di sana, Urmila menyatakan jika dia telah dibuang oleh Verma karena menganggap jika Tina adalah anak Yogi. Padahal faktanya jika Tina adalah anak kandung Verma. Setelah itu, Urmila meninggal dunia dan meninggalkan Tina sendirian. Verma terdiam seribu bahasa dan dia pun menyesali perbuatannya. Tiba-tiba, Yogi datang dan menyudutkan Verma sebagai seorang pembunuh. Verma hanya bisa terdiam dan menanyakan keberadaan putrinya. Namun, Yogi berusaha memeras Verma dan meminta imbalan untuk sebuah informasi. Kunal yang tak mau ribet lalu memberikan sokoper uang dan Yogi membawanya ke suatu tempat, yaitu kampung kecil yang menjadi kumpulan rumah bordil. Yogi pun menunjukkan seorang perempuan yang sedang menari yang diklaim sebagai Tina. Kunal masih tak menyangka jika dia mempunyai seorang adik perempuan. Kunal pun mendatangi Tina di sebuah bar. Dia mengungkapkan jika dirinya adalah kakak Tina. Namun, Tina malah ngakak karena selama ini dia merasa tak mempunyai keluarga apalagi seorang kakak. Tetapi, Kunal terus meyakinkan Tina dan mengatakan jika ayahnya ingin bertemu. Seketika itu, Tina emosional dan selalu menganggap Verma sebagai pembunuh ibunya. Sementara itu, Karan menggelar pesta pernikahannya bersama Sima. Mereka pun memulai kehidupan baru dan tinggal di rumah yang sangat sederhana. Di sisi lain, beban hidup yang dihadapi Kunal membuat fikirannya berantakan. Dia selalu memikirkan Tina dan ingin membungkusnya pulang. Kunal menemui Yogi dan meminta izin untuk menemui Tina. Namun, lagi-lagi Yogi memeras Kunal dan memberi harga untuk Tina. Yogi pun mengatur sebuah pertemuan dan meminta Kunal untuk kembali besok. Suatu ketika, Karan dan Sima terjebak macet di jalanan. Tiba-tiba mereka melihat sosok Kunal. Karan mengira jika Kunal telah menjelat ludahnya sendiri. Karena sebelumnya, dia menghina Sima yang berasal dari lingkungan orang miskin. Namun saat ini, Kunal berada di sana. Padahal Karan tak tahu tujuannya. Karan tak banyak bicara. Dia hanya memberikan informasi jika dia telah menikah dengan Sima. Kunal pun kembali ke rumah dan menceritakan mengenai pertemuannya dengan Karan kepada ayahnya. Kunal melihat jika saat ini Karan terlihat bahagia atas perikahannya. Kunal berpikir apa sebaiknya dia menceritakan tentang Tina kepada Karan. Namun, Verma tak menyetujuinya. Verma berkata jika dia tak ingin merusak kebahagiaan Karan dengan masalah ini. Verma pun memastikan agar Kunal tak akan pernah memberitahukannya kepada Karan. Kesokan harinya, Kunal diarahkan ke tempat Tina. Namun lagi-lagi, Tina menghindar darinya. Kunal memberikan sejumlah uang kepada Yogi. Karena dia ingin berbicara bersama Tina tanpa kehadiran orang lain. Tina pun kemudian diarahkan ke sebuah taman. Saat itu, Kunal membujuk Tina agar mau menemui ayahnya dan kembali pulang. Tina pun semakin risih dan menjelaskan jika sosok seperti dia tidak memiliki rumah. Kunal pun memberikan alamat rumahnya, berharap suatu saat Tina akan pulang. Namun, Tina malah merobeknya. Yogi pun menertawakan Kunal karena faktanya jika Tina ada di bawah arahan Yogi. Kunal tak putus harapan. Dia menanyakan harga yang harus dia keluarkan agar Tina bisa ngobrol berdua dengannya. Singkat cerita, Tina menaiki kapal dan Kunal ada di sana. Kunal meyakinkan Tina jika dia tak akan memaksa Tina untuk pulang. Namun setidaknya, dia bisa menyelamatkan Tina dari genggaman Yogi. Kunal tahu jika selama ini Tina dijadikan senjata oleh Yogi untuk menghancurkan keluarganya. Tina terbanyak bicara dan dia memilih melompat ke dalam air untuk menghindari Kunal. Merasa emosi, Kunal lalu menampar Tina dan memerahinya. Kunal berkata, jika Tina tak mau keluar dari bisnis kotor ini setidaknya, dia jangan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kunal yang jengkel lalu meninggalkan Tina sendirian. Di perjalanan, Kunal melihat dua bocil sedang merayakan hari raki. Kunal kembali mengingat Tina dan berharap dia mau memasangkan gelang raki di tangannya. Kunal pun balik kanan dan kembali ke kediaman Tina. Kunal masih menghargai Tina sebagai adiknya. Kunal tahu jika Tina tak akan sudi memasangkan gelang itu. Sehingga Kunal meninggalkan gelangnya lalu bergegas pergi. Namun tiba-tiba Tina memanggil Kunal dengan sebutan kakak. Dia pun memasangkan gelang itu di tangannya. Kini Tina tersadar jika dia memiliki seorang kakak yang sangat mencintainya. Tina meminta agar Kunal mau membawanya pergi dari sana. Namun mereka dihentikan oleh Yogi. Kunal melawan Yogi namun dia dikeroyok oleh Antek Yogi. Tina pun menemukan kartu nama Kunal dan menghubungi rumahnya. Saat itu, Verma mengangkat telepon dan tak menyangka jika Tina memanggilnya dengan sebutan ayah. Tina pun memberikan kabar jika saat ini Kunal dikeroyok oleh Antek Yogi. Belum selesai bicara, tiba-tiba Yogi menghentikan Tina dan mengancam akan melenyapkan Tina beserta Kunal. Verma semakin terpuruk karena dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di rumahnya dia hanya sendirian. Sementara itu, Kunal sekarat dan Yogi mengaturnya sebagai kecelakaan. Kunal ditemukan di dalam mobil dan dibawanya ke rumah sakit. Prakas mendatangi Karan dan memberitahu jika Kunal terlibat kecelakaan dan kini dalam keadaan kritis. Karan pun bergegas ke rumah sakit dan menanyakan kronologi yang sebenarnya terjadi. Polisi berkata jika Kunal diduga kecelakaan karena terlalu banyak minum alkohol. Karan merasa tak percaya karena selama ini Kunal tak pernah abok-abokan. Karan pun pulang ke rumah ayahnya untuk meminta maaf. Karan merasa jika dia telah gagal menjadi anak yang berbakti. Tak disangka, ternyata ayahnya tewas dalam keadaan duduk sendirian di atas kursi roda. Karan berusaha mencari informasi yang bisa dia kumpulkan untuk membantu Kunal. Namun tiba-tiba dia menemukan foto Tina. Karan membawa foto itu ke kantor polisi berharap dia dapat mengetahui identitasnya. Polisi berkata jika wanita itu tinggal di sebuah rumah bordil. Tanpa basa-basi, Karan langsung meluncur ke rumah bordil. Namun penjaga di sana menutupi keberadaan Tina dengan menyebutkan jika wanita itu sudah pindah keluar kota. Karan lalu memberikan kartu namanya dan berharap Tina akan kembali ke sana. Beberapa hari kemudian, seseorang menghubungi rumah Karan. Sima terkejut ketika seseorang menginformasikan jika wanita yang Karan cari sudah menunggunya. Karan pun bergegas pergi, namun Sima menghalanginya. Sima berpikir jika Karan telah berpaling pada wanita lain. Karan tak mau berdebat dan dia segera pergi. Sima menemukan foto Tina di dalam kantong baju Karan yang membuatnya semakin yakin jika Karan sudah tak mencintainya lagi. Karan pun bertemu penjaga rumah bordil dan dia digiring mendekati kediaman Tina. Tak lupa, Karan dipalak sejumlah uang olehnya. Pada waktu yang bersamaan, Sima muncul memorgoki Karan. Sima menyangka jika Karan menyewa seorang PSK. Namun, Karan menyangkalnya dan menjelaskan jika dia tak mengenal wanita itu. Sima yang sudah terbakar api cemburu terus menduduh Karan berselingkuh. Mereka pun bertekar hebat dan Sima memutuskan untuk pulang ke rumah kakaknya. Keesokan harinya, Karan diontrog oleh Robert. Karan mencoba menjelaskan yang sebenarnya jika dia telah kehilangan ayahnya dan kini Kunal terbaring di rumah sakit. Karan berkata jika dia hanya menemukan petunjuk foto seorang gadis. Maka dari itu, dia hanya ingin tahu siapa sebenarnya gadis itu. Robert kemudian memberitahukan informasi itu kepada Firu dan Sima. Firu lebih percaya kepada Karan. Namun, Sima masih belum bisa menerima alasan apapun. Untuk menembus rasa penasaran, Sima pun berhasil menemukan Tina dan mengintrogasinya. Dari situlah, Sima mengetahui faktanya jika Tina adalah adik kandung Karan dan Kunal. Sima berkata jika dia akan membantu Tina untuk pergi dari sana. Namun, di luar mereka dihentikan oleh Yogi. Sima ditangkap dan Tina menolongnya. Tak lama kemudian, Robert muncul untuk melindungi Tina. Namun, dia malah menjadi bulan-bulanan antek Yogi. Sima yang panik berusaha menghubungi kediaman Kunal. Namun, tak ada yang menjawab teleponnya. Sima kemudian menghubungi Karan dan menjelaskan jika Tina adalah adik kandungnya. Karan merasa terkejut dan keheranan. Sima lalu meminta pertolongan kepada Karan untuk menyelamatkan Robert. Tiba-tiba, Yogi bijil di belakang Sima dan dia pun menangkapnya. Sementara itu, Karan masih tak percaya jika dia memiliki saudara lain. Karan menangis di kaki Kunal dan berharap Kunal bangun untuk menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, selimut Kunal nyingsat dan terlihat gelang rakyat terpasang di sana. Karan semakin yakin jika Tina benar adiknya. Karan lalu mengambil gelang itu dan memakainya. Setelah itu, Karan mendatangi rumah bordil untuk menyelamatkan Tina dan Sima. Sementara itu, Sima dan Tina dipaksa Yogi untuk menari. Tiba-tiba, Karan datang bersama anggota kepolisian. Namun, mereka terkepung oleh Antek Yogi. Di sana, Karan pertama kali melihat sosok adik kandungnya. Dan Karan pun disandrang oleh Antek Yogi. Karan yang tak mempunyai skill bertarung langsung dihajar oleh anak buah Yogi. Di sisi lain, Kunal mendapat anugrah dan dia tersadar dari komanya. Terlihat, Karan semakin tak berdaya dan Yogi melemparkan gelang yang dipakai oleh Karan. Tiba-tiba, Kunal muncul menggapai gelang itu, kemudian memakainya. Karan dan Kunal mendadak jago bertarung dan mereka menghajar satu persatu Antek Yogi. Sementara itu, Yogi membawa pergi Tina dan Sima. Yogi menyembunyikan kedua wanita itu dibalik tumpukan minyak tanah. Karan dan Kunal dikejar waktu sambil melawan Antek Yogi dan mencari keberadaan Tina dan Sima. Setelah membereskan semua Antek Yogi, Kunal menghampiri Yogi dan dia pun membabuknya. Sementara itu, Karan berhasil menemukan Tina dan Sima lalu membebaskannya. Mereka berempat bersatu bagaikan Power Ranger untuk melawan Yogi. Mereka mengarahkan Yogi di tengah tanki minyak tanah dan membakar Yogi hingga inalilahi. Mereka pun bersatu untuk memulai kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Pechan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.